Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurnyewan di dalam Youtube channel saya. Pada kesempatan video ini saya ingin membagikan paranormal experience yang saya pernah alami. Sekali lagi saya buat video ini bukan dengan tujuan untuk memamerkan apa yang saya telah alami dan lakukan. Sama sekali tidak. Video ini pun back sound suaranya, saya tidak berikan suara seram karena tujuan saya bukan ingin menyeramkan bagi setiap kita. Saya ingin membagikan kisah pengalaman saya bagaimana Tuhan boleh memakai saya menjadi alat di tangan dia untuk mengusir roh jahat, yaitu eksorsism. Melakukan pengusiran roh jahat, atau kita sebut pelayanan okultisme. Nah saya membagikan ini supaya kita boleh makin menyadari bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang begitu dasyat. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa dan iblis yang merupakan musuh kita. Itu tidak berkutik sedikitpun di bawah nama Yesus. Nah satu kali teman-teman, saya pada waktu lagi mengendari motor, saya mendapatkan telpon dari teman hamba Tuhan saya di gereja. Saya mengatakan, Alpet kamu cepat ke gereja. Waduh, saya dengan nada yang teman saya katakan itu dengan nada yang urgent, terburu-buru, dan dia segera menelpon karena ada yang harus diurus. Nah rupanya pada waktu saya terima telpon itu, back sound suara dari rekan saya ini, itu seperti ada suara orang yang rame sekali. Setelah saya menutup telpon sambil mengendari motor pulang, saya terus berpikir, aduh saya harus menangani jemaat yang sedang bertengkar ini mungkin. Nah saya tiba di rumah, segera saya berganti pakaian, saya ini dan itu persiapan, lalu langsung saya ke gereja. Begitu saya sampai di satu ruangan, saya kaget sekali, ternyata bukan ada orang yang bertengkar, tetapi ada orang yang sedang kerasukan. Sebelum peristiwa kerasukan itu terjadi, teman saya yang adalah hamba Tuhan Rohaniwan itu, bersama dengan dua orang, satu cewek dengan temannya, dia mengeluhkan bahwa dia seringkali mendapatkan serangan, dia seringkali kesurupan. Teman saya yang adalah Rohaniwan itu menjelaskan firman Tuhan, bagaimana iblis takut dengan kuasa rojahat. Dia menceritakan tentang bagaimana Yesus mengusir rojahat di Gerasa, di Markus pasal ke yang kelima. Pada waktu teman saya membacakan cerita itu, langsung sang wanita itu langsung kesurupan. Dia menjerit-jerit, dia merontah-rontah, bahkan dia sudah ditahan oleh seseorang yang berbadan yang cukup berotot, tetapi perlawanan yang begitu kuat sekali. Sang wanitanya bukan berbadan besar. Akhirnya ketika saya tiba di sana, saya menyandari ini pelayanan okultisme, saya segera memisahkan diri sejenak. Saya berdoa memohon Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan layakan saya untuk boleh melayani, Tuhan lindungi keluarga saya, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga iblis tidak bisa turut campur mengganggu istri dan kedua anak saya. Selesai saya berdoa, langsung saya berhadapan dengan orang tersebut. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya menghadapi atau mengusir setan, tapi ini sudah kesekian kali. Dan pada waktu saya menatap mata wanita itu, dia menatap saya dengan mata yang tajam, kebencian, dan dia seperti rasa mencakar-cakar saya, dia merontah-rontah, saya pegang kepalanya, saya tengking di dalam nama Tuhan Yesus, kau pergi dan lepas dari wanita itu. Sama wanita itu tertawa, seperti nenek lampir. Kamu urus aja jemaatmu yang di luar. Kamu apa pedulinya dengan saya? Saya tidak mau terlipat dengan interaksi itu, saya katakan, hai iblis, keluar engkau. Sembadi beberapa rakan saya yang di belakang, terus menyanyikan lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku menang, ku menang, di dalam Yesus Tuhan, dan seterusnya. Lagu-lagu itu yang menjadi sebuah back sound di belakang saya, yang mulai memberikan saya kekuatan terus untuk mengusir rojat. Dan itu terjadi berulang kali, berulang kali. Setan itu pergi, lalu tidak lama kemudian, orang itu pingsan, dalam kondisi yang sangat lemas. Kami, setelah dia sadar, kita berikan minum, diajak lagi bercakap-cakap. Saya tantang dia untuk terima Yesus, tetapi sulit bagi dia. Pada waktu itu sekali lagi kesurupan lagi, kami lakukan lagi, dan seterusnya. Hingga sampai detik ini, kami bersyukur, sama wanita itu sungguh-sungguh sudah bebas. Setelah kami layani berulang kali, berulang kali, bukannya satu kali, dua kali, berkali-kali, kami kuatkan iman dia, kami bimbing dia, supaya dia sungguh-sungguh mengasihkan Tuhan. Teman-teman, saya menceritakan bagian ini, bukan dengan maksud memamerkan kehebatan saya, sama sekali tidak. Saya bisa mengusir roh jahat, bukan karena saya hebat, tetapi karena ada kuasa di dalam diri saya, yaitu kuasa Allah Ruh Kudus. Allah Ruh Kuduslah, yang sebenarnya berperang, saya ini hanya alat-alat, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, saya rindu setiap kita, menjadi orang Kristen yang tidak perlu takut, terhadap musuh kita. Teman-teman, bayangkan kita memiliki musuh. Dimana musuh itu bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat mereka. Dia bisa mengamati kita 24 jam, di dalam 7 hari. Dia terus mengamati kita, dan siap menerkam kita. Itu sebenarnya firman Tuhan mengatakan, Iblis itu berjalan seperti singa, yang mengelilingi kita. Dan kita menjadi incaran bagian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, siapa sih Iblis itu? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, ayat yang ke-44, Iblis itu adalah Bapak Segala Dusta, kehendaknya dipakai untuk mendustai orang. Dan ingat, kita tidak boleh mudah termakan oleh perkataannya. Tidak boleh mudah termakan oleh apa yang kita lihat. Kalau misal Iblis menampakkan dirinya, dalam rupa orang-orang yang kita kasihi, entah itu mungkin almarhum papa kita, mama kita, kakak kita, saudara kita, sahabat kita. Teman-teman, jangan kita percaya bahwa itu adalah roh, orang yang kita kasihi. Alkitab katakan, setiap manusia yang sudah meninggal, rohnya langsung menghadap kepada Tuhan. Lalu siapa mereka? Itu Iblis. Iblis menyaru rupa, dengan orang-orang yang kita kasih, supaya kita percaya kepada mereka, dan kita menjauh daripada Tuhan. Ingat, prinsip daripada Iblis, dia akan mendustai semua orang, untuk supaya orang tersebut mengikut dia. Akan tetapi saya ingin memberikan beberapa tips, supaya kalau dimanapun kita berada, kita menemukan ada orang yang kerasukan. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman jelas dan mengerti. Yang pertama, teman-teman mau tidak mau, kamu harus percaya pada Kristus. Semenjak seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Yudhu Selamat, roh kudus tinggal di dalam hatinya, kita diberikan sebuah kuasa, untuk kita bisa mengalahkan kuasa roh jahat. Akan tetapi, kita harus mempunyai satu komunikasi, relasi dengan Tuhan. Sebab kalau kita hanya meniru, kata orang, cara orang, maka itu tidak akan bekerja. Itulah yang terjadi dengan, kisah Rasul Pasal 19, dengan anak-anak sekewa. Dikatakan di dalam, kisah Rasul 19, ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus, atas mereka yang kerasukan roh jahat. Jadi ada orang yang kerasukan roh jahat. Apa yang mereka katakan, mereka berseru, aku menyumpai kamu, atau aku tengking kamu, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu, adalah tujuh orang anak, dari seorang imam kepala Yahudi, yang bernama sekewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, menerpah mereka, menggagahi mereka, semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu, dengan telanjang dan luka-luka. Anak-anak sekewa berusaha untuk mengusir, orang yang kerasukan dengan nama Yesus, tetapi, setan tahu, anak-anak sekewa tidak pernah berrelasi dengan Yesus. Itu sebabnya mereka nyala Kristen palsu. Engkau yang adalah Kristen palsu, engkau adalah Kristen hanya KTP saja, tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa roh jahat. Maka dari itu, milikilah relasi dengan Tuhan. Semenjak engkau percaya pada Kristus, jalinlah relasi di dalam Tuhan, melalui doa dan juga firman. Ada beberapa jenis setan, atau iblis yang begitu kuat, kita harus mengalahkannya juga dengan doa kuasa. Hal yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah, jangan lakukan pelayanan okultisme itu hanya satu orang. Sekali lagi, bukan karena kuasa Tuhan kurang, bukan. Tetapi kita perlu di-backup. Teman-teman bayangkan, kita tengking iblis, keluar dari dalam diri seseorang, itu bisa berlangsung bukan satu dua menit. Bisa tiga puluh menit, bisa satu jam, bahkan berjam-jam. Tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh satu orang. Dan ketika kita ada backup, dari rakan kita, teman kita, saudara seiman, mereka bisa menyanyi. Seperti lagu yang tadi saya katakan, ku menang, ku menang, di dalam Yesus Tuhan. Lagu-lagu yang seperti itu, yang menguja nama Tuhan, kita nyanyikan untuk mengusir rojahat. Dan ketika misalnya, saya kecapean, nanti saya ganti, saya menyanyi teman saya maju untuk, teman saya maju untuk, setan itu betul-betul melepaskan ropan itu. Yang keempat, teman-teman, bisa ajak sang korban, kalau untuk memastikan, apakah dia sudah, dilepaskan oleh sang iblis, ajak dia untuk terima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menariknya, mereka yang dirasuk oleh kuasa rojahat, mereka tidak bisa, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak bisa, mengaku segala dosa dan pelanggaran mereka. Biasanya, saya sering memakai Masmur Pasal 51, untuk mereka bacakan secara lantang. Dan yang terakhir, tantang orang tersebut, untuk terima, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. sehingga orang tersebut memiliki Tuhan, memiliki roh kudus di ramah hatinya, dan setan tidak bisa lagi, merasuk orang tersebut. Dan yang terakhir, kita perlu doakan, untuk keluarga kita, supaya boleh Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan jaga. Itulah pengalaman paranormal experience yang saya alami. Saya rindu video ini sekali lagi, saya bukan membanggakan kehebatan saya, sama sekali tidak. Saya ingin menunjukkan, betapa hebatnya dan dasarnya kuasa Tuhan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan si Iblis. Bagian kita adalah, terus berperan, mengalahkan kuasa rojahat. Jika video ini memberkati setiap kita, silakan teman-teman boleh bagikan kepada orang-orang Kristen yang lain. Tekan tombol subscribe, supaya memberikan satu semangat positif, untuk saya terus membuatnya. Kasih tanda like, kalau video ini memberkati setiap kamu. Please komen juga di bawah teman-teman, kalau ada pertanyaan yang seputar, dengan pelayanan okutisme. Mungkin kita bisa bincang-bincang di dalam kolom komen. Di akhir kata, saya ingin katakan, be positive. Do something good. Make an impact. God bless you.